Saudara Mabes Polri akan mengevaluasi pemecatan terhadap Ibda Rudi Soik dalam kasus mafia BBM di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil pasca rapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT. Kadifumas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyebut evaluasi pemecatan Rudi Soik sedang berlangsung dan masih dalam pertimbangan. Irjen Sandi menyebutkan pernyataan Kapolda NTT kemarin saat rapat dengan Komisi 3. Cara Gamblang menjelaskan posisi Ibda Rudi di kepolisian. Terkait dengan kasus yang di NTT, kemarin sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Pak Kapolda dan tentunya Pak Kapolda juga akan melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi apa yang sudah ditindakkan oleh Pak Kapolda tentunya menjadi representasi dari hasil yang dikerjakan kemarin di Komisi 3 yang dilaksanakan kemarin. Nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung dan tentunya Bapak Kapolda akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan saran masukan dari Komisi 3 tersebut. Terima kasih.